Romeo Band rekaman Dia cuman nyari song bisa satu shift Buang waktu 7 jam Cuman untuk nyari song Mungkin gue gak tau lah kalo orang lain yang gak main sama kita ya Tapi kalo buat lu Kita satu tongkrongan dulu Sebenernya kan cuman satu nang, cincai Gue jual lagi sama lu Gue berdua perlu duit nang, jadi cincai segini ya Bunga terakhir Ketemu lagi di Ngobrol Asik Hari ini Aku kedatangan sahabatku Sahabatku pencipta lagu Legenda juga Namanya Nabi Rumi Beb Saad Beb Alhamdulillah Kurusan lah Beb Ya bagus dong Terakhir gue ketemu lu gemuk ya Masih gede Ini sekarang udah gak Alhamdulillah Udah turun berapa kilo Paling 23 kilo ya 23 kilo, bagus dong Yang aku ngeliat kamu Berubahnya di Muki lu Muki lu tuh fresh Kayak happy Biasanya kamu Kenapa tuh ya Bener Aku kenal lu banget soalnya Tapi kan dulu kita masalamu lu Emang lu yang bikin masalah paling banyak Dari temen aku sama Dhani sama dia Betiga Yang pasti berantem dia doang Pasti lapornya Gue tadi berantem Kalau udah ngeliat sahabatnya dicolek orang Oh iya Jangan aja Jangan aja Badi nyolek temennya Masalah tuh anak Beb Aku ini kepengen tanya Beb Apa tuh Ini Menurut kamu keadaan Sekarang pencipta lagu Indonesia tuh kayak apa sih Beb Pencipta lagu Pencipta lagu Kita kan pencipta lagu nih Berdua nih Sebenernya gini Nang Kalau gue liat ya Kenapa sih Ini agak Agak aneh nih Bukan aneh sih Mungkin Perkembangan Industrinya memang Kalau menurut di kacamata gue ya Kalau ngomong industri sebenernya kan lu lebih jago Nah gitu ya Tau lah Lu Gue banyak belajar juga sama lu Cuman Cuman kalau dari kacamata gue Ya kacamata Beb Kenapa sih gitu Yang maksudnya pernah juga Menjalankan sebuah bisnis Di industri konvensional ya Ya betul Aku sama Beb itu Mulai tahun 2000-an 90-an lah udah mulai Ya pada saat itu Mungkin gue lebih Kalau Anang ini Mungkin kan lebih Main lu sampai Yang bener-bener konvensional Belum ada Belum ada Sorry Ada Brand itulah Ngerti gak Ya Makanan itulah Nah kalau gue kan mulai dari situ Ya Beb itu dari satu produk Makanan waktu itu Dia memang leading Dan hampir semua diakui Nama teman-teman industri Semeniman industri Beb berhasil Waktu itu Terus kenapa tau-tau tuh Gak kelihatan lagi Kenapa sih Karena gini Kan skimnya pada saat itu Itu kan masih Masih sama nang sebenarnya Sama industri kita Oke Cuman Storenya aja yang beda Storenya berbeda Iya Kalau dulu kan Konvensional It means Aquarius punya toko Ya kan Musika kerjasama Sama agen Punya toko Segala macam Di daerah Nah cuman ini bedanya Pindah ke Makanan Ya gitu loh Produk Ya kan Nah SOP-nya Ya mungkin Harus jual S2 mereka punya Ya kan sistemnya Jual-jual Jual-jual Ya memang Memang kita harus punya Strategi bisnis Nah Pada saat itu Memang kalau kita ngomong sama label Pada saat itu Beb gimana ya Males juga nih Maksudnya artisku jadi artis hayam gitu kan Sebenarnya bukan 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 Kalau gue kan ngeliatnya gini Apapun sistem yang mereka terapkan Begitu sampai di tangan Konsumen ya 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 Yang itu pendengar musik atau enggak Pada saat itu dapet ke pendengar musik Orang akan ngeliat dulu Siapa nih gitu Misalnya gue keluarin Anang gitu Ya Anang ini kan bukan musisi baru kemarin Otomatis Mau dia dapetinnya gampang atau susah Ya Ya mereka tetap happy Bahkan mereka mengkoleksi Oke Kalau gue sistemnya gitu waktu itu Gitu loh Mau 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 Lu bilang gue artis Jadi waktu itu Bahwa baby Waktu itu Dikombine sama penjualan satu produk Dan Ada CD nya Ada barangnya Ada barangnya Karena sekarang Apa masih tertarik Gue Udah Nah Waktu itu gue menjalankan sendiri Dengan Dengan Resto yang beda lagi Waktu itu Tapi sama-sama Sama Pokoknya model bisnisnya sama lah Sama lah Model bisnisnya sama Kalau ini gue sendiri Gue ngebangun gitu loh Disitu ngebangun sendiri Nah Waktu itu berhasil Lewat program ini juga Kita berhasil Kita bisa jual Ya artinya ini Poinnya adalah Bukan bisnis Pada saat itu Bisnis gue itu Yang kita Yang kita Pertanyaan lu tadi kan Bagaimana Komposer sekarang ini Bencipta lagu ini Kan udah gak Gak ada lagi Sekarang yang Kayak zaman dulu Apa memang kita Sudah gak seperti dulu Memang kita gak seperti dulu Dulu kan Setiap ada Record label Mau bikin album Kita di Telepon Ada lagu gak Bikinin lagu dong Ini lagu dong Sekarang udah gak Karena bencipta lagu Banyak sekali Dengan adanya banyak juga Apakah masih budaya itu laku Atau anak-anak itu Sudah mulai mandiri Ya sebenarnya gini Ini yang gue mau bicarain Artinya Kalau dulu Kalau dari kacamata gue Itu Apa yang dimaksud Dengan industri konvensional Ya itu adalah Industri yang Apa ya Mau Kita bukan industri organik Artinya gini Anang Hermansyah Ngeluarin lagu Waktu itu Gak ada segmen tertentu Atau market tertentu Yang harus Harus punya Konsumsi lo umum Gue pun juga gitu Gue keluarin semua lagu Makanya gue bisa kasih Siapa Bisa kasih siapa Bisa kasih siapa Karena gue tau Semua lagu pada saat itu Dengan nama Industrinya konvensional Adalah Mempunyai konsumsi umum Karena memang Gak semua orang Gampang rekaman Gak semua orang itu Gak instan Gak instan Ini lebih ke marketnya Kalau dulu adalah Marketnya umum Sekarang Sekarang Bias On community Oke Itu lah Karena buat temen-temen Yang Mau memulai Music industry Kan kita udah mulai Duluan Pengalaman kita Mau kita share Sekarang kalau lo dulu Kalau lo dulu kan Bikin lagu Buat konsumsi umum Artinya Kalau fans lo mau Khususnya fans ya Fans mau beli Iya Tapi bukan fans lo Juga beli gitu loh Nah tapi kalau sekarang gue lihat Lo mesti kuat itu di base komunitinya Oke Nah jadi Tadi Tadi perjalanan ke sini Gue sempet Adalah salah satu Penyanyi Sekarang gitu ya Bini gue Ngomong Dia baru rilis sayang Padahal kemarin baru rilis Dia baru rilis Sebulan sekali Dia bisa rilis 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 Gue bilang gak apa-apa Kenapa? Ya karena memang Industrinya seperti itu Sudah seperti itu Jadi setiap hari Keluarin lagu Sudah gak masalah Nah komunitas ini Yang harus dimaintain Sama dia gitu loh Yang selama ini Dimaintain jadi gede Oke Nah itu yang kalau gue lihat Salah satu kesuksesan Temen kita Oke Dhani Tanpa dia sadarin mungkin Dia Baladewanya sudah termaintain Sama dia Lain sama kita nang Kalau kita mungkin Nah itulah Kekurangan Kan yang punya band kita Iya Kita gak punya band bener Ada band Awalnya doa Awalnya doa Awalnya doa Band lu pertama dulu Apa beb? Gue jadi lupa Bima Satu album rekaman Lu? Kidnap Aku ada kidnap Iya Setelah kidnap gak ada lu ya? Gak ada Abis itu langsung solo Langsung bisnis Langsung bisnis Anak Wah beda dia Kita nongkrong dulu Di label-label Dia nongkrongnya gelodok Dia tau lah Paknya yang lebih gede Tapi baby Masih aktif Untuk bikin lagu Masih Jadi produser Dan seterusnya Masih Masih aktif Masih Artinya ada beberapa juga Penyanyi yang memang Apa namanya Biasanya sih Ada juga sih Dari label Kayak kemarin Tapi juga ada yang Gak dari label Kayak kemarin Gigi Misalnya Raffi Minta Masih Masih Tolong dong Cik Gigi Nah kebetulan lagunya Dia mau lagu religi gue Yaudah Fih Gue yang bikinin musiknya Ya apaan Oke kita bikin Nah terus ada beberapa Nah cuman Ya itu Pada saat gue bikin Ya konsumsinya adalah Udah konsumsi Komunitas Raffi Gitu loh Jadinya gue Tidak terlalu Worry Nah dibanding Harus Ketemu penyanyi Yang bener-bener harus Kita harus Dari nol lagi Untuk naikin mereka Nah itu kadang-kadang Gue suka gak berani Kadang-kadang ada juga Tawaran ke gue yang Mas Bibi Boleh gak Kalau kita Bayar sekian nih Gitu ya Total Sampai anak saya top Wah itu gue gak berani Ada yang masih begitu ada Ada Banyak Kalau yang kayak gitu Cuman Gue gak berani Kalau sekarang gitu Mungkin kalau Kalau sampai produksi Nah itu Pasti akan gue kasih jalan Untuk coba Lu ke manajemen Tertentu ini gue ada Kenalan Nah itu pasti gue kasih Jalurnya gitu Iya karena memang Berarti Tipikal Industri musik Indonesia Yang seperti Jadi Ini mau Ini ada Sekedar informasi Buat teman-teman Jadi mulai Zaman kita dulu Awal Itu banyak orang Yang memiliki Financial besar Itu mau shortcut Dalam industri Karena itu terjadi Dalam industri apapun Sebenarnya Instan itu Nah di industri musik Zaman dulu Udah terjadi Jadi banyak orang-orang Yang memiliki Financial kuat Dia punya Anak yang Kemampuannya Belum luar biasa Tapi karena Keinginan Akhirnya udah Gue biayain Habis berapa M Gue biayain Itu sampai hari ini Itu masih tetap Mengemuka Padahal dalam industri Yang hari ini Dengan The new technology Yang sangat luar biasa Infrastruktur kita cukup Internet itu luar biasa Sosial media luar biasa Zaman kita tidak ada Sosial media Bahwa pada saat Hari ini Itu biaya rekaman Kalau kita mau Melakukan hal seperti itu Jauh lebih murah Bener ya Nah itu pengalamannya Jadi pengalaman saya Dan pengalaman baby Bahwa harusnya Teman-teman yang ada Di Indonesia Mau berkarya Di industri musik Indonesia Sebetulnya Dengan biaya yang Harus smart dan tepat Selama mau tetap Melakukan usaha Industri ini Sangat terbuka Gue rasa ada plus minusnya Kalau produksi tadi Yang menurut lu Tadi sempat ngomong Produksi Maksudnya dengan budget Yang seminimum Mungkin sekarang Itu bisa menghasilkan Bahkan mungkin Bisa lebih laku Daripada Yang budgetnya memang Juta Lebih besar Tapi memang ada Faktor resiko Kayak kita waktu dulu Dengan budget yang memang Mungkin dengan alat-alat Yang caki Segala macam Dengan alat-alat yang mahal Itu 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 pasti secara value Akan berbeda Artinya Banyak sekarang Dikuping gue bilang Mas kenapa ya Kok gue denger lagu-lagu Sekarang kok lewat-lewat aja Itu Itu Aku ditanyain banyak orang Jawabnya itu Secara teknikal Ya apa caranya Baby ditanyain juga Kenapa banyak lagu yang Cuma sebentar Udah gak ada lagi Kalau dulu kan Panjang banget Pasti bertahan gitu Bahkan sampai sekarang Menurut Baby apa sih itu Ya salah satunya Dari sound Dari cara kita Kita ngerekam Dari cara kita Mixing Berarti proses ya Proses produksinya itu Kita bener-bener tahu Artinya Gini Pada saat itu Ana ngeluarin album Baby Romeo ngeluarin album Dewa ngeluarin album Club Project Kita punya karakter masing-masing Dan itu keluar Di produksi rekaman kita Nah itu Kenapa bisa begitu ya Karena prosesnya Beda Nah gitu loh Artinya kita gak samain Secara SOP Cara rekaman begini Baby Romeo begini Anang begini Semuanya begini Jadinya begini gitu loh Gue sekarang denger lagu lo Dua zaman dulu ya Itu Tetap itu Anang gitu Nerti gak maksud gue Ada ruangan ya gitu loh Dewa diaman dulu Ah itu Dewa gitu Romeo ya apalagi gitu Gue main vintage Ya itu Romeo gitu Nah tapi kalau Sekarang memang gue liat Hampir semua sama Hampir semua sama Hampir semua sama Ruangannya Jadi prosesnya itu Prosesnya seperti itu Karena memang teknologinya Mungkin ya Begitu-begitu aja kan Ya artinya Mereka males berproses Bisa juga Oh iya Berarti kan eksplorasi proses Mereka males berproses Memang itu Kalau aku lihat Baby Ngomong bahwa Itu prosesnya ya Yang zaman dulu Sam Kalau kita gak muter otak Kita mau bikin Seorang apa gak bisa Kalau yang sekarang Tinggal buka presetnya Keluar Sama ini juga Nang Mungkin tema ya Kalau dulu kan kita Gak cuma tema Kalau sekarang orang Bikir gini Gue pengen cerita Oke Kalau sekarang tuh Gayanya lebih begitu Akhirnya mereka Mereka bikin Dengan 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 apa adanya Yang penting Cerita gue sampe Tapi kalau kita dulu Anang maunya begini Romeo Lo tau sendiri Gue kan pernah masuk studio Lo sampe repot Si Bimo Lo marah-marahin Lo take drum Kok aneh banget Miking lo kayak begini Nah itu yang pengen Kita Kita sampein juga Artinya Secara message Soundnya Sama secara Message Kamu band paling mikir Yang gue tau Ya makanya Ya itu resiko kita ya Karena gue bilang Begitu dia mau Vintage Ya kita Jangan main-main Ada sejarah Aku bisa ceritain Di studio ku Di Radio Dalem dulu Baby Romeo rekaman Romeo band rekaman Dengan namanya Drumernya Bimo Orangnya unik Unik Dia cuman nyari sound Bisa satu shift Sombong banget Memang Buang waktu 7 jam Cuman untuk nyari sound Setelah itu Memang langsung cepat Take drumnya Karena Bimo juga Perfect Pemain drumnya juga bagus Vintage banget Vintage Betul Dan Bimo dulu Drummer yang paling dicari juga Gara-gara seorang baby Menemukan Bimo Akhirnya Bimo Jadi drummer Vintage Dan itu karena sound Karena soundnya Bimo Orang jadi pengen cari Tania itu dulu Soundnya sound Iya Tania tuh Itu Bimo yang ngedrama Beb gue mau Bimo dong Buat apa Snerek Gue suka tuh snerek Ya kan Kalau zaman dulu Kita ada Tapi kalau sekarang Gak ada pembahasan itu Oh gitu Beb Ya gak ada Karena preset itu Karena teknologi Ya mungkin preset Ya karena instant Dan mereka juga pengen Lebih ke pesannya aja Sampai gitu ya Nah untuk Titipan-titipan Yang tadi gue bilang Ya mungkin mereka Gak terlalu pikirin gitu Jadi itulah pengalaman Perjalanan Baby composer besar Dia penyanyi juga Untuk suaranya Memang mencari Yang ciri khas rumit Ya mencari ciri khas rumit Jadi Buat teman-teman Artinya yang aku kasih Pandangan adalah Informasinya adalah Jangan takut bernyanyi Bahwa semua orang Punya ciri khas Jadi jangan takut bernyanyi Selama kamu tahu tempo Kamu tahu Apa namanya Tahu nada Ya penyanyi aja Teman-teman ingin jadi penyanyi Tapi proses Sangat penting Kalau lihat Jadi penjelasan Baby Romeo tadi Bahwa proses itu Nomor satu Karena Kalau tidak memiliki Proses yang panjang Mereka tidak memiliki Karakter yang kuat Kurang lebih begitu ya Itulah Baby Romeo Jadi kalau mau dengar Lagu-lagu Ya aku gak usah jelasin lagi Hitnya banyak banget Tapi sampai hari ini Yang terakhir ciptain apa? Yang gue ciptain ya? Oh gue ada bikin Bukan Tapi gue ada bikin ini Terakhir itu Gue bikin sempet Jadi Lu Toto Ngklin Dia punya film Teman kita yang di Amerika Iya Tapi kan Istri yang di Amerika Dianya di sini Oh sekarang dia di sini? Oh udah lama Stockley selalu di sini Keluarganya yang di Amerika Jadi kita Waktu itu dia datang ke rumah Gobrak-gabrak Ngobrol Terus dia bilang Gue mau bikin film Beb Oh iya Gue pengen soundtracknya lagu lo Terus Di Insertnya nanti Gue juga ada pengen Lagu apa Dia bilang lagu gue juga Terus Lagi denger-dengar di studio Dia tertatik dengan Suara anak gue Ternyata Waktu itu Berarti anak baby Meneruskan bapaknya Nah ini Ajaib gitu loh Karena Dhani pun tahu gitu ya Karena sempet Gue cerita sama Dhani Dan sempet gue kasih materinya Karena lagunya lagu dia Ciptaannya anak lo sendiri? Ciptaan dia Terus dia yang nyanyi Dan itu memang Gue ngeliat Apa ya Wah ini kok Gue banget ya Padahal gue gak Gak pernah Berarti anak lo gak amatin Gue tuh gak 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 Gue tuh orang yang sibuk Dengan pikiran gue sendiri Anak itu paling Gue lesin piano Iya Gitu loh Tapi kalau Gue tiap hari Gue ngintilin dia Gue arahin hidup dia Segala macem Gue bukan tipikal yang begitu Tuh kan Tuh kan Baby aja begitu Aku juga sama Aku gak terlalu banyak Gak ada istri Kita ngomong bebas Aku ngomong Kamu tuh segini Aku dulu gak dihitungin Aku menemukan diriku sendiri Gue selalu jawabnya gitu Iya kan Kita kan menemukan diri kita sendiri Gak ada yang ngarahin kita Gak ada yang ngarahin kita Karena pada saat kita tau Bener gak? Bener Kayak nyanyi juga kan Lu kan gak disuruh semenginya Gak ada Nyanyi tiap hari Nggak ada Gue juga begitu Gak pernah gue nyuruh anak gue Atau si Bambang gitu Kamu harus bisa main musik Enggak Gue cuman bilang Di rumah ada piano tuh Apa namanya Sayang aja Kalau kamu gak main Yaudah aku mau deh Mereka les gitu Tapi setelah itu Mereka nentuin sendiri Kadang-kadang Makanya gue kaget begitu Kemarin gue haji Sempet Gak terus Di sana tuh Kita telpon-telponan gitu Terus Syabila yang paling tua Dia bilang Pak, aku selama Papa di sana Aku bikin lagu Oh iya Coba kirimin Papa Gue bilang Voice note aja gak Main piano Kamu nyanyi Oh iya Kirim lima lagu Terus aku bilang sama istriku tuh Seng, kenapa? Ini enak semua loh Gue bilang Hah? Masa? Enggak, ini kapasitas kamu yang ngomong Iya, ini kapasitas aku Ini enak semua lagunya Terus gimana? Ya udah deh aku produs sih Pulang dari haji Ya kemarin Gue produs Kamu produs sekarang? Beberapa ya Lagi-lagi gue produs Nah cuman gue sekarang masih Pitching untuk manajemen Sama labelnya juga Yang bisa pegang Karena Gayanya dia ini beda Berarti kamu membutuhkan Satu manajemen yang bener Membuild Karakter dia Satu itu Yang kedua Paham dengan industri sekarang Oke Artinya gini Lagu dia susah Bukan berarti Sebenernya kayak Lagu-lagu gue Lagu-lagu gue Kan banyak orang bilang Awalnya Awalnya gue Amat 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 Tapi kuping gue suka gitu loh Secara produser gue liat Ini lagu bagus Nah akhirnya Gue coba dengerin Dhani Dhani suka Dia cuman ngomong gini Lu bersyukur loh Kenapa? Ya lu udah ada nih Yang nerusin Yang nerusin? Gue siapa nih Lu kan banyak Lu kan banyak gue bilang Ada sidul Bagus Bukan maksud gue Yang perempuan Dia bilang Oh Via berarti Gue bilang Ya Via Kalau dulu udah Amat Dhani banget Anak muda Ya Dhani muda lah dia Sak gaya-gayanya Bapaknya Kemarin gue podcastnya Si Ferdi juga Tiba-tiba Ferdi pengen denger Dia puter sama dia Di podcastnya Dia telpon sama gue Bos gue minta izin Kenapa? Gue suka sama lagu anak lu Kata yaudah Wah baby udah punya penerus Jadi gue kayak Kayak apa ya nang ya Happy aja gue Artinya gue sedikit Agak tenang gitu Karena Apa ya Apa sih nang Kebanggaan lu gitu Iya kan Kalau gak anak kita Aku kemarin baru Baca beberapa Artikel di internasional Di dunia berubah banget Bisnis music Jauh berubah sekali Jadi mereka bener Gak berarti ngomong Komunitas sangat betul Itu berubah jadi komunitas Sangat komunitas Akhirnya dia punya market sendiri yang besar Cuman menariknya adalah Ada hal yang aku bilang sangat Ya mungkin dewasa ya Karena memang industri nya dari mereka ya Kita kan dulu dari sana industri nya Mereka itu bisa Ini sama ini gabung Ini sama ini gabung Produksi sesuatu Ini sama ini gabung Dengan kekuatan media sosial yang dia punya Akhirnya Dia mandiri Sekarang terjadi di Amerika Kuat Jadi ini produser sama ini Misalnya kayak lu sama gue Tentu produserin siapa Ini sama ini produser siapa Kenapa Lu udah famous Punya sosial punya fan Aku punya fan Dhani punya fan Ngorbitin satu orang Kita jual di fans kita sendiri Bahwa ini produksi kita Dan ini kita didik benar Untuk jadi seperti ini Itu work sekarang di Amerika Dan gue yakin pasti work Karena mau gak mau Orang harus menggunakan cara itu Nah sekarang waktu perlalihan Perlalihan antara fisik Dari fisik ke digital Dari fisik ke digital Itu gue orang yang waktu itu sempet komplain Bukan gue mempertahankan bisnis gue ya Waktu itu fisik gue jualan Bukan karena itu Menurut gue tidak semudah itu Artinya begini Begitu lu ngomong digital Lu tinggalin fisik Satu Yang lu tinggalin itu adalah Eksklusivitas Oke Itu lu tinggalin Artinya kalau lu bilang Udah jangan Kita gak usah Gak usah CD lagi Berarti lu udah ngomong Kita gak usah ada eksklusivitas lagi Kalau menurut gue pada saat itu Itu pandangan baby Pandangan gue Oke Nah kalau misalnya lu mau ke digital Pure gitu ya Otomatis Yang waktu itu gue lihat Men Kita punya wadah Youtube Oke Itu gede banget bro Ya Paling besar Dan semua orang Ada disitu Semua konten ada disitu Semua tema ada disitu Kalau dulu orang nyari Anang Hermansia Baby Romeo di industri konvensional kemarin Itu sangat mudah Sangat mudah gitu loh Dengan kita nonton TV Ya ketemu Sekarang Dari sekian Dari sekian gedenya Apa namanya Wajannya Kalau menurut gue ya Jadi CD itu kadang-kadang Menguntungkan kita secara eksklusif Industri kemarin ya Dengan fisik gitu Berarti Tapi emang datanya Di beberapa negara besar Korea Jepang Eropa Amerika juga sekarang Kenaikan CD itu datanya Sekitar 200% naiknya Naik lagi sekarang Naik Oh naik ya Naik Apalagi piringan hitam Piringan tentu naik 300% Sekarang naik Jadi berubah lagi Ya circle of life Aku pelajarin Cuman Ya itu tadi Memang mungkin Ya kita yang memang sudah generasi kesekian di industri musik Yang kita udah dibilang sudah Old school ya Old banget Kita berdua udah old Dani old Kita kan bersahabat bertiga Itu mungkin harus memberikan terobosan-terobosan lagi Untuk bergabung kayak memproduksi sesuatu Ya harus Harus apa Kerjasama lah Kerjasama Itu yang memang dibutuhkan hari ini Kolaboratif Bisnis kolaboratif Gue kolaborasi kemarin kayak Mencintaimu Kemarin gue ada sama Salpri Adi Wah itu lagu Mencintaimu Itu kalau dijelasin ceritanya Itu harusnya yang menemukan lagu Pak bisnisnya itu adalah Anang Hermansa Iya Ini datang Waktu dengan segala peristiwanya Datang ke rumah Cuman ngomong-ngomong gue butuh duit Kenapa lu? Gue butuh duit Gue butuh duit loh Kenapa? Pokoknya gue butuh duit hari ini Kalau enggak gue kena masalah Masa muda dia Ya keritakan dia Punya problem Yaudah Lu punya apa sekarang? Karena gue ntar Gue coba cari jalan Jadi lu ada lagu enggak? Di piano di rumah gue Mencintai Langsung itu yang di nyanyi pertama Dari itu aku rekam Jadi lagu itu Itu sejarah mencintai Iya Sejarah banget Buat hidup kita ya Di situ Baby Romeo langsung jadi Pencipta lagu old Yang kekinian zaman itu Karena lagu itu meledaknya luar biasa Iya vintage lah Sampai ke Malaysia Lagu itu jadi hit me Iya ya Oh parah Lagu pencintai mu itu Legendary-nya kamu Sampai hari ini Baby Romeo Kalau dengar lagu itu Ya Baby Romeo Emang aneh sih Itu Di situ Baby Romeo Jadi Masih berproduksi Masih terus ber Di industri musik Enggak sih Apa sih yang mau diharapkan Dari Baby Ngeliat hari ini Industri musik Kalau buat kita Mungkin gue gak tau lah Kalau orang lain yang gak main sama kita ya Tapi kalau buat lu Kita satu tongkrongan dulu Sebenernya kan cuman satu Nang Cincai Iya Kita seneng orang cincai Dari dulu gitu loh Makanya kita berteman Iya kan Maksudnya udah cincai Gue jual lagu sama lu Gue berarti perlu duit Nang Cincai segini ya Cincai gitu loh Gak usah Macem-macem lah Gak usah ngomong itu Simpel gitu Malah kadang-kadang Gita tuh mengesampingkan Hak-hak moral Malah dikesampingin Kontra itu gak bikin aja Salaman doang Yang penting salaman Hari itu Ya harapannya bisa segera ada perbaikan Benar Supaya industri nya luar biasa Karena Baby anaknya mau berrekaman Anakku juga berrekaman Anaknya Dhani juga mau rekaman Industri ini Kalau industri nya begini lagi Terus gimana Iya kan Coba bayangin Kalau Baby coba Kerja sebagai profesional di bidang perbankan Sekelas Baby Itu dari CEO Bener kan Dhani Itu kalau kerja di Samanya di polisi gitu ya Di angkatan darat Atau gitu Udah jenderal bintang berapa Bintang 3 Bintang 4 Iya Kalau secara jenjang ya Secara jenjang kan dia udah ada di titik seperti itu Untuk bisa memberikan masukan luar kita terhadap negara Mudah-mudahan teman-teman yang lain Merasa satu pikiran dengan kita Udah Kita dorong Kita support Mas Dhani Kita support Once Kita support Pasya Yang bener-bener seniman Masuk ke dalam parlemen Jadi buat aku Yuk kita bantu teman-teman yang di dalam Jangan dicuekin teman-teman Karena aku pernah mengalami 2014 ada di dalam seperti itu Kalau gak ada masukan dari luar Mereka akan kebingungan Nah ini yang gue masih diskusi lah sama Dhani Sama lu kadang-kadang gitu Sekarang Kamu Diskusinya tadi Ngeluarin sesuatu Kamu gak ada modal Gimana dipromosiin Ini butuh pemodal Nah pemodal Ini kan gabungan orang-orang yang punya kuat Keinginan dan macem-macem Dan gak hanya mau nurunin duit Tapi menurunin maksud Menurunin apa Macem-macem Maunya banyak Akhirnya tidak burni dari keinginan kita Sebagai seniman Mungkin Bisa terjadi kan Kan kekuasaan yang luar biasa Itu terkumpul hanya pada satu kelompok Itu pasti punya keinginan yang kelompok ini menjadi luar biasa Itu panjangnya kalau ke situ Gue pasti pertanyaan gue berikutnya Gue pengen itu gimana tuh cara ngesampingin Pasukan-pasukan itu tuh Mengesampingannya atau memberi tandingan pikirannya Adalah ya kita Yang dibawa bersatu Gak bisa Kalau seniman Ini pemodal-pemodal punya duit Bikin rekod label Kekuasaannya duit Dia bisa masang iklan macem-macem Karena punya duit Tapi kalau seniman Karena punya fanbase yang kuat Kita gak butuh duit Kita keluarin dengan sosial media kita Dengan teknologi hari ini Kita perlu duit Enggak Yuk baby setiap hari posting Misalnya arsi rekaman Baby bantu posting Aku bantu posting Dhani bantu posting Pasyaungu bantu posting Itu kekuatan kemampuan pribadi kita Dengan fanbase yang ada Kita push Cuman kan concernnya sekarang itu kan Lebih ke ini Tatanan Apa ya Ini nyenang Apa itu Kalau dari baby apa sekarang Yang Perputaran income Incoming ya Nah ini yang Yang sekarang jadi Berarti royalti Ini kan jadi Berarti kan Ini baby menarik Aku minta waktu lagi guys Ini menarik Karena aku ingin tahu Sebetulnya pikiran Seorang legenda pencipta lagu Indonesia Baby Romeo Karena aku bilang Karyamu luar biasa Aku ingin tahu pikiran seorang Baby Romeo Indonesia itu hanya punya Undang-undang satu Undang-undang Haji Pta Lu Haji Pta itu nature-nya kan Undang-undang seluruh ciptaan Iya Bukan royalti ya Bukan Ya ada royalti dibahas Tapi kan tidak rigid Musik tuh royaltinya sama Gak sama lukisan Oh iya Lukisan Lu sama kan Haji Pta Kan Haji Pta Undang-undang Haji Pta Cuman maksud gue gini ya Gue pengen Pengen-pengen tahu ya Apa namanya Ini yang jadi polemik saat ini Kalau gue lihat Sampai aksi berdiri segala Iya betul Kan Dhani punya aksi Punya teman-teman ada yang Ya aksi punya kita lah Punya kita semua Artinya kita komposer semua disini Mewakili Cuman maksud gue Apa yang mereka Perdebatkan ini kan Kadang-kadang Masalahnya gini Kok si A dapat sekian Si B dapat sekian Si C dapat sekian Iya Si C dapat sekian Sementara itu Basic perhitungannya Ya Itu dari mana Kok Baby dapat segini Dhani dapat segini Anang dapat segini Kok gue cuman segini Gitu loh Nah ini yang Yang jadi permasalahan Yang dari dulu selalu gue Pertanyakan Dan Bicarakan juga Waktu itu sama Dhani Sama Once Sepet gitu ya Sama Anang juga Makanya kan Berarti Sistem Sistemnya itu Kayak apa sih Karena kan ada aplikasi nih Lagi jaman aplikasi sekarang Lu mau apapun sekarang aplikasi ya Iya kan Mau belanja aja aplikasi Mau Iya kan berarti rigid kan Iya Dari aplikasi itu kan minimal Maksud gue Iya Kenapa Ini gak akan ada Kenapa Gak pemerintah sekarang Iya Ngumpulin aplikasi-plikasi Iya dong Semua itu gue yang manage Penghasilan pemakaiannya Supaya gue ngerti Ngebaginya biar jelas Kan begitu kan maksudnya Gak maksudnya Kenapa gak satu aplikasi Dimana semua Misalnya kayak Kayak Apa ya Yang Yang Cafe misalnya Ya Cafe Ada lagu yang harus Misalnya Atau wedding Wedding misalnya Contohnya wedding lah ya Misalnya dia mau bawain Lagu Yovi 3 Lagu Baby 3 Lagu Anang 2 Misalnya Nah lewat aplikasi ini Misalnya Dia harus lapor Atau nih Aplikasi ini ada apa enggak ya Tapi minimal Minimal dari aplikasi ini Si WO-nya nih WO-nya tuh daftarin Daftarin Habis itu bayar dulu Baru diizinin Iya Artinya kan Artinya Artinya Semua kan jadi Clear gitu loh Artinya si musisi Atau si komposer Ini bisa cek sendiri Ya Lu nyanyi Lu lapor dulu Ijin keramaian baru keluarin dari polisi Iya Selama gak dapet izin WO dari lembaganya Dari lembaga Lu gak bisa nyanyiin Lu pelanggaran Hacipta Dituntut Betul Hampir sama ya Teman-teman Antara aku Baby Romeo Amadhani Dengan lahirnya Dia memiliki aksi Gerakan aksi Jadi buat teman-teman Seluruh Indonesia Buat pencipta lagu Teman-teman itu ada wadah Aksi itu juga Satu pergerakan yang Sangat positif Bagaimana memikirkan Industri musik Indonesia Atau pencipta lagu Indonesia Mendapatkan haknya yang layak Mereka tidak minta lebih Dia hanya Eh Gue layaknya ada berapa sih Yang mana Aksi tidak lebih dari situ Keren Pergerakan aksi Sebenarnya maksud Maksud tadi gue Itu sebenarnya bukan layak Atau tidak layak Tapi fair Oh fairnessnya Kadang-kadang mereka Yang gue liat Ya mereka tuh gak liat Ujungnya nilainya berapa Tapi fair gak Fairnya Yang terima gitu loh Oke Artinya kalau kita ngomong fair Ya mereka juga bisa liat Oh ternyata betul Oh iya Nah ini kan mereka gak bisa Gak bisa buktiin itu Jadi bukan Bukan gue dapet banyak Atau dikit Kayaknya kalau gue liat Composer sekarang gak Lihat itu Yang mereka liat Mereka cuma pengen Apa ya Yang gue dapet nih Seharusnya yang gue dapet gak Gitu loh Fair gak Itu pandangan Baby Romeo Menurut aku Semuanya hampir berharap Yang hal yang sama Makanya lahirnya aksi Jadi berharap Sekarang institusi kita punya Lembaga manajemen collecting Lahir dari undang-undang Mudah-mudahan bahwa Kedepan Ini menjadi lebih terang-benerang Untuk urusan seperti ini Oke Karena ini polemik banget Dan itu udah berulang kali loh Berapa kali Iya udah kejadian ini Udah berkali-kali Kasusnya siapa lawan siapa Ini lawan ini Sekarang harus keulang lagi Cuman masalah ya itu tadi Masalah perizinan Masalah fair atau gak fair Masalah ya kita gak punya Apa namanya Pattern Iya pattern Kalau di musik itu Bicaranya adalah SOP itu Atau ornamennya Untuk menjadi pegangan Dan itu akan menjadi budaya Bersama itu adalah pattern Iya Jadi sampai detik ini Yang gue lihat Masalah musisi itu Cuman Ya mereka Fair atau tidak fair Itu aja masalahnya Ada lapor izin gak Fair gak Ada gambaran yang lain lagi Dari gambaran seorang Bibi Romeo Dan ini menarik Jadi silahkan teman-teman Komen juga Di komennya Podcast ini Aku Madwebi sebagai sahabat Dhani dan Once Berharap mereka Benar-benar kerja di parlemen nanti Supaya bagaimana Mengurangi permasalahan Seperti ini Bisa tuntas Dan kita maju Ke permasalahan yang lain Karena industri musik Indonesia Adalah industri musik yang besar Harapannya bahwa ini Menjadi pendapatan yang besar Buat negara Dan buat kita semua Jadi industri ini Bisa sehat Senimannya Akan jauh Luar biasa Dalam pendapatan Dan ini menjadi profesi Yang bisa buat hidup Yang maksudnya juga Anak kita gak dilarang lagi Kalau mau jadi pencipta lagu Kayak sekarang Yang jadi pencipta lagu deh Hidupnya gak jelas Agak murid ya Jadi jadi seniman musik deh Royalty juga beres Jadi profesi ini menjadi tidak jadi harapan Tapi data yang bicara Dari laporan ekonomi kreatif Indonesia Bahwa hampir di seluruh provinsi besar Itu salah satu profesi yang diminatin adalah Jadi seniman musik Itu datanya seperti itu Setuju Jadi masuk tiga besar pilihan Anak muda hari ini Di daerah-daerah Di provinsi besar Indonesia Bahwa musik menjadi bagian Yang dituju mereka Untuk serius Di dalam kehidupannya Jadi harapannya Mudah-mudahan Pertemuan saya dan Baby Romeo Bisa dilihat oleh Dhani dan Once Dan teman-teman yang lain Silahkan komen disini Dan kita berjuang bareng-bareng Bagaimana industri musik Indonesia Menjadi lebih baik Itu pasti usaha Bersama-sama Gak bisa hanya Dhani dan Once Gak bisa hanya kita-kita saja Tapi segeralah Teman-teman kita Urun-rembuk bareng-bareng Dengan kepala dingin Jangan salahkan Jangan saling menyalahkan Tapi bagaimana kita mau duduk Mengeluarkan pikiran dan ide Untuk mengurai permasalahan Industri musik Indonesia Jadi sekali lagi Buat teman-teman yang melihat ini Terima kasih Dan thank you Baby Romeo Banyak hal yang positif Hari ini pertemuan saya Dengan sahabat saya ini Guys Ada lagi aku Baby itu Setelah lagu Mencintaimu Apa sebelum mencintaimu Bunga terakhir ya Bunga terakhir dulu lah Bunga terakhir dulu kan Jadi itulah Lagu yang menghantarkan Nama Baby Romeo Menjadi seorang pencipta lagu Yang hari ini Legendaris di Indonesia Kalau itu Dinyanyiin siapapun juga Daya majisnya itu Ada tetap Tapi kalau dinyanyiin Baby Romeo Akan jauh berbeda Aku ingin denger hari ini Baby Romeo Menyanyi refnya aja Gak apa-apa Bunga terakhir Ku persembahkan kepada Yang terindah Sebagai satu tanda Cinta untuknya Tiba aku Bunga terakhir Enteng banget Bukan gak bagus Beda lagi Beda lagi Itulah Baby Romeo Ciri khasnya Teman-teman bisa bedain Bahwa itulah luar biasanya Seorang Baby Romeo Yang harus kita jaga Eksistensinya Dengan kita Terus mau Men-support Kalau pakai lagu jadi Tolong pamit Tolong Telepon manajemen dia Buat teman-teman yang menyanyikan Kalau bisa Mudah-mudahan Realty-nya Baby Romeo Ya sementara ini Cincai dulu Jadi itulah guys Pertemuan dengan Baby Romeo Bye-bye Bye-bye